Dan pemeriksa itulah sejumlah kejanggalan yang menjadi sorotan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, hal ini juga yang menjadi dasar gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Lalu untuk jawaban dari pihak Polda Jawa Barat atas gugatan para pengacara, itulah yang akan didengarkan di sidang lanjutan praperadilan Pegi Setiawan pada Selasa dan Rabu hari ini. Sementara Polda Jawa Barat, pemeriksa hadir dalam sidang praperadilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kepala Bidang Hukum Polda Jabar Kombes Paul Nur Hadi, mengatakan Polda Jawa Barat membawa 15 kuasa hukum. Dengan undangan dari pengadilan kita, dengan tim jumlah sekitar 15, insya Allah kita akan mengikuti sidang dan nanti silahkan rekan-rekan media, apabila ini mungkin kegiatannya live, bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini, karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga Pak? Tidak, ini internal lagi. Hanya internal saja? Internal untuk Polri, saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Amerah Pak? Oh iya, selaku Kabitkum Polda Jabar. Itu kami yang mau buat. Hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu saja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nanti biasanya nanti Hakim Bunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Bapak, izin Pak, kemarin kan banyak polemik dan asumsi bisa diluruskan Pak agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada sidang kemarin. Sebetulnya itu kita juga ada jadwal para peradilan yang dari Polres-Polres lain. Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan, kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan para peradilan. Kemudian dari Indramayu juga ada, kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada para peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengibatkan 12 korban. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan. Begitu saja, terima kasih.